Oke, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya kita dapat memasukkan gambar atau picture atau logo di Microsoft Excel secara otomatis dengan menggunakan Visual Basic for Application. Jadi kita akan menggunakan VBA untuk memasukkan picture, juga mengganti picture secara otomatis. Nah, di sini saya sudah siapkan worksheet. Worksheetnya tampilannya seperti ini. Jadi di sini saya punya shape ya, nantinya shape ini akan saya gunakan untuk mengeksekusi makro ya. Untuk shape ini caranya untuk kalian menambahkan shape pada worksheet Excel itu sangat mudah. Caranya adalah ke menu insert dan pilih yang ini ya, shapes. Dan kalian bisa pilih macam-macam shape di sini ya. Seperti ini, oke. Nah, di sini di cell E8, kalau Anda perhatikan di cell E8, saya punya cell yang saya berikan background warna orange ya ini. Oke, yang backgroundnya warna orange. Jadi di sini sudah ada drop down button seperti ini. Nah, dan di sini ada nilai office, window, store. Jadi kita bisa pilih ya dari drop down ini. Kita bisa pilih mau pilih office atau window atau store. Jadi nanti, maksudnya adalah kita bisa pilih logo apa yang ingin kita tampilkan ya. Apakah kita mau menampilkan logo store, office, atau window. Oke. Dan untuk membuat drop down list seperti ini, kalian bisa menggunakan, di sini saya gunakan data validation ya. Di menu data, data validation. Jadi di sini kita bisa pilih list. Dan kita pilih sumbernya ya. Kita masukkan sumbernya. Jadi di sini saya ketikan langsung ya, office, window, store. Dan hasilnya adalah drop down seperti ini. Oke. Kemudian di cell D10, di cell D10 saya punya text ya, text biasa. Oke. Nah, text ini adalah lokasi dari logo saya. Jadi lokasinya ada di desktop ya. Desktop Sample Logo. Oke. Nah, kalau saya tunjukkan kepada Anda desktop saya, ini adalah desktop saya. Di sini saya punya satu folder namanya Sample Logo. Dan kalau ini saya buka, di sini saya sudah punya, di dalam folder ini ya, sudah ada tiga gambar atau tiga logo. Yaitu office, store, dan window. Oke. Dan formatnya ini adalah icon ya. Formatnya adalah icon. Nah, formatnya ini bisa, bisa icon, bisa PNG, bisa GPG ya. Jadi formatnya yang penting gambar ya. Pasti bisa kebuka di Microsoft Excel. Oke. Jadi saya sudah punya tiga logo di sini. Yang akan saya gunakan. Yang ada, yang lokasinya, kalau kalian perhatikan di sini ya. Lokasinya itu ada di C, user, series, desktop, sample logo ya. Oke. Kemudian ini nama file-nya masing-masing ya. Jadi office, store, windows. Dan ingat, ekstensinya semua adalah icon ya. ICO ya. Ekstensinya. Oke. Jadi pada Microsoft Excel saya, saya tambahkan nama dari gambar atau nama dari logo yang akan saya gunakan. Yaitu windows, jangan lupa ekstensinya ya. Ekstensinya .ico ya. Jadi, kalau saya pilih office, makanya cell D11 akan berubah jadi office.ico. Saya pilih window, akan berubah menjadi window.ico. Saya pilih store, akan berubah menjadi store.ico. Oke. Dan saya bisa menggabungkan text ini, dengan text ini, untuk menciptakan atau membuat lokasi yang lengkap untuk logo yang akan kita gunakan. Jadi saya bisa gabungkan seperti ini. Dan di sini kita punya, apa namanya, path. Path yang lengkap ya, complete path ya. Atau lokasi, file, logo yang akan kita gunakan yang lengkap. Lengkap dengan nama filenya. Jadi kalau saya ganti window, coba Anda perhatikan. Office. Oke. Oke, saya akan hapus lagi. Nah. Untuk formula di cell D11, saya menggunakan formula ifs ya. Kalian bisa gunakan formula if juga ya. If. If office sama dengan. Office.co.bin.j Jadi kita kombinasikan multiple if ya. F8 sama dengan window. Maka. Windows. sequel. Jadi bisa multiple if ya. Seperti ini. tapi disini saya menggunakan saya lebih suka menggunakan fungsi if ifs nah bagi anda yang belum tahu fungsi ifs ini, ini adalah fungsi baru dari excel 2019 jadi jika kalian menggunakan excel versi lama katakanlah kalian pakai excel versi 2016 excel versi 2013 excel versi 2010 dan yang versi yang lebih lama, kalian tidak akan dapat menggunakan fungsinya, karena fungsi ini hanya tersedia untuk excel versi 2019 ini adalah fungsi atau salah satu formula baru pada microsoft excel versi 2019 jadi ini formulanya saya menggunakan fungsi ifs kalau kalian kalian juga bisa menggunakan fungsi kombinasi dari fungsi ifs seperti yang saya contohkan tadi nah, kalau anda sebenarnya kalau anda perhatikan saya akan buka file dan saya akan pilih account dan disini kalau anda perhatikan sebenarnya saya menggunakan microsoft office professional plus versi 2016 nah, katanya tadi versi 2016 tidak bisa pakai formula excel yang baru ini kok bisa pakai yang formula ifs nah, kalau kalian bagi kalian yang penasaran ya kenapa saya punya excel versi 2016 tetapi bisa pakai formula excel yang baru yaitu salah satunya formula ifs nah, kalian bisa tonton di video saya yang ini ya kalian bisa tonton di sini ini adalah link ini linknya ya kalian bisa tonton di sini bagaimana caranya menggunakan formula excel yang baru yaitu excel yang baru ya excel versi 2019 formula barunya bagaimana caranya menggunakan pada versi excel yang lama seperti excel 2016 dan 2013 dan yang lebih lama kalian bisa tonton di sini ya ini linknya ya oke baik kita akan langsung saja ke visual basic for application editor jadi saya akan buka developer dan saya buka visual basic oke disini saya akan buat sebuah modul ya modul ini saya kasih saya ganti namanya jadi logo modul ya saya ganti namanya menjadi logo modul dan kita akan mulai menuliskan kode visual basic for application disini untuk menambahkan logo atau gambar pada worksheet excel oke saya akan membuat beberapa konstan karena untuk gambar kita perlu menyimpan lokasi posisi gambar tersebut ya jadi posisi x dan y dari gambar itu kita mau taruhnya di mana apakah di sini apakah di sini posisi gambar atau logonya apakah di sini oke jadi kita bisa tentukan lokasi posisi lokasi dari gambar tersebut dan juga kita bisa menentukan lebar maupun tinggi dari gambar tersebut oke jadi kita akan butuh 4 kita akan butuh 4 konstannya baik tapi kita juga akan butuh 1 variable untuk menyimpan object shape karena gambar gambar atau picture di atau logo di microsoft excel itu akan tersimpan dalam object shape oke jadi di sini saya akan buat di sini ya private private variable saya akan kasih nama my logo as shape oke karena gambar itu tetap objectnya shape juga oke objectnya shape juga di microsoft di visual basic for application baik saya akan buat konstanta di sini jadi private const x position ya x post untuk posisi x as integer kita langsung kasih nilai karena ini adalah konstanta kita kasih 10 saya akan buat lagi y jadi ini untuk posisi y untuk posisi aksis y dari picture yang akan kita buat sama ya 9 nya juga 10 kemudian ini untuk tinggi image nya ya dan ini untuk lebar image nya untuk tinggi image nya saya kasih nilai 80 80 oke oke kita lanjut kita akan buat kode untuk memasukkan picture atau gambar atau logo ke dalam worksheet excel oke jadi saya akan buat disini public sub kita kasih nama insert logo dan saya akan buat sebuah variable disini dim logo path untuk lokasi lokasi picture nya atau lokasi logonya tipenya tentu saja string dan kita langsung kesinilah ya logo path sama dengan ini ya lokasinya ya jadi untuk logonya lokasinya adalah saya ambil saja dari sini ini ya lokasinya saya copy ya saya copy lokasinya copy kita paste disini jadi ini lokasinya folder saya di desktop jadi di desktop jadi di desktop saya itu ada folder sampel logo dan di dalam folder sampel logo ini ada kita pilih office saja office jadi ini saya tambahkan office titik ic o ya untuk ekstensinya tutup tanda petik oke kemudian kita langsung disini saya sudah punya variable ya my logo saya akan memberikan nilai untuk variable my logo ini ya jadi set my logo karena shape ini adalah objek kita gunakan keyword set ya untuk memberikan nilai ke objek my logo jadi set my logo sama dengan sheet 1 sheet 1 adalah sheet ini ya sheet yang kita gunakan untuk sheet yang menjadi target untuk kita masukkan picture atau logo ya ini ya sheet 1 yang sample ini ya oke ini ya sheet 1 sample jadi sheet 1 shapes jadi kita akses objek shapes sebenarnya ini bukan objek ya ini collection objek ya jadi sheet 1 shapes dan kita akses metode add picture jadi disini ada metode add picture kita masukkan nah disini ada argumennya yang harus kita masukkan yang pertama adalah nama filenya atau lokasi filenya yaitu logo part yang ini ya lokasinya jadi kita ganti saja dengan nama variable nya logo part baru yang kedua adalah link to file as mso three state nah apakah kita mau apa namanya gambar ini atau picture ini atau logo ini dia akan dari excel akan link ke gambar yang kita punya di folder tadi di folder desktop ini kita mau link atau kita tidak mau link saya tidak mau link jadi saya pilih mso false kemudian disini ada save with document karena kita tidak mau link maka tentu saja kita mau simpan dengan dokumennya jadi kalau kita simpan dokumennya gambarnya itu akan ikut tersimpan ke dokumen excel ke file excel jadi ini kita pilih mso true kemudian disini ada left as single nah left ini adalah posisi sebelah kiri untuk gambarnya posisi sebelah kiri adalah expose jadi expose top as single posisi top y pose kemudian width width ini lebar dari gambar atau picture atau logo widthnya yaitu yang ini ya repose dan tinggi height jadi repose oke oke selesai kita coba ya insert logo nah kita balik ke tampilan excel disini add logo saya klik kanan saya pilih assign macro dan saya pilih insert logo dan kita coba test ya add logo nah coba anda lihat berhasil ya jadi saya hapus saya coba lagi add logo nah jadi logonya langsung atau gambarnya langsung muncul di worksheet excel ya oke nah sekarang kita perlu kode untuk karena disini kita mau logonya itu bisa diganti-ganti ya jadi bisa bisa logo office bisa logo window bisa logo store ya jadi kita perlu juga kode untuk menghapus logo ini jadi kita hapus logo ini jadi kita hapus logo ini dan kita ganti dengan logo yang lain oke jadi kita perlu kode untuk menghapus logo ini nah saya akan tuliskan kodenya disini ya jadi public sub remove kita kasih nama ya remove logo disini disini saya perlu sebuah variable ya dim pick untuk pictures ya as shape oke karena saya mau mengakses semua jadi jadi semua gambar yang ada di worksheet ini saya mau mengakses semua gambar yang ada di worksheet ini jadi for each caranya adalah kita gunakan looping for each fix in sheet one shapes oke next fix oke jadi for each disini akan melooping satu persatu semua objek shapes semua objek shapes yang ada di sheet 1 nah tetapi shapes ini kan bukan cuma picture doang shapes ini adalah ini juga masuk yang apa kalau kita insert disini jadi shape ini bisa yang ini yang ini semua adalah objek shape yang bentuk seperti ini ya jadi kita perlu membedakan mana shapes yang picture mana shapes yang bukan picture nah caranya adalah kita bisa gunakan if fix type oke jadi ini caranya untuk kita mengakses apakah dia tipe picture atau bukan jadi jika si pick si pick ini tipenya adalah mso picture jadi jika tipenya adalah gambar atau picture and disini saya juga mau tambahkan kondisi ya pick left sama dengan kita mau cek apakah posisi dari gambar ini sama dengan untuk left nya sama dengan expose and fix top sama dengan y pose dan kita hapus gambarnya fix delay karena kita mau remove ya menghapus jadi untuk menghapus gambar tersebut caranya adalah mengakses metode delay jadi sangat simple ya and if oke jadi ini adalah kode untuk kita menghapus logo atau gambar yang sudah kita tambahkan ini adalah kode untuk kita memasukkan gambar pada gambar atau logo pada worksheet excel ya oke kita coba ya jadi di remove logo ini saya klik kanan disini saya pilih assign macro dan saya pilih remove logo nah sekarang ini saya hapus dulu hapus manual biasa saya pilih add logo disini dan kalian lihat muncul logo office ya saya klik remove logo dan kalian lihat logo office nya hilang ya oke oke nah sekarang yang ingin saya lakukan adalah kalau kita buat seperti ini artinya kita harus klik klik tombol ini ya baru bisa tereksekusi yang ingin saya lakukan adalah setiap kali saya mengganti nilai yang ada di sale E8 misalnya saya ganti office disini akan otomatis muncul logo office jika saya ganti window disini akan otomatis muncul kode window jika saya ganti store otomatis akan muncul logo store itu yang saya mau ya jadi tidak perlu kita mengklik-klik tombol seperti ini oke untuk itu kita akan butuh subroutine ya kita akan butuh subroutine untuk menghapus sorry kita akan butuh subroutine untuk memasukkan logo tetapi bukan dengan cara yang seperti ini caranya berbeda ya jadi saya akan tuliskan kodenya disini baik saya akan buat sebuah subroutine juga public sub dan ini saya kasih nama add logo dan untuk sub ini sub add logo kita akan membutuhkan parameter atau argumen ya jadi disini saya akan kasih nama logo path as string jadi subroutine ini atau metode ini dia menerima satu parameter atau satu argumen ya dengan nama logo path tipenya adalah string oke nah set my logo sama dengan sheet sheet 1 sebenarnya kodenya mirip dengan ini sheet 1 shapes add picture kita copy aja karena kodenya sama dengan ini kita copy paste disini oke jadi set my logo sheet 1 shapes add picture logo path yaitu yang ini ya oke jadi bedanya adalah add logo dia menerima argumen sedangkan insert logo tidak ya kenapa saya perlu argumen disini karena saya ingin memasukkan kode ini ya sebagai argumennya bukan kode ini maksudnya nilai ini ya nilai yang ada di cell D10 dan cell D11 ya oke kita balik ke tampilan visual basic editor nah sekarang yang akan saya lakukan karena saya mau logonya itu berganti sesuai dengan nilai yang kita pilih di cell D8 maka kita perlu untuk mengakses event ya event dari worksheet nah event yang perlu kita akses disini adalah change event oke kita balik ke tampilan visual basic editor dan saya akan dan saya buka sheet 1 disini sheet 1 dan kita akan tuliskan kode disini yang mengakses change event di worksheet sheet 1 oke nah untuk mengakses worksheet change maka kita memerlukan private sub ya disini dan kita ketikan saja worksheet underscore change oke jadi ini adalah kode untuk mengakses event ya event change pada worksheet dan menerima argument disini target as range oke dan untuk kodenya if target address if target address jadi targetnya ini nah targetnya adalah yang kita mau yang menjadi perhatian kita disini kalau anda perhatikan di sheet excel di worksheet excel ini target kita yang kita mau apa monitor ya yang nilainya berubah itu adalah sale ini sale 8 jadi kalau sale yang lain itu kita tidak perlu kita tidak menjadi perhatian kita ya misalnya sale yang ini berubah atau sale yang mana berubah itu tidak menjadi perhatian kita yang menjadi perhatian kita disini adalah sale yang ini yang E8 oke jadi kita akan mengeksekusi kodenya hanya jika sale E8 yang mengalami perubahan nilai oke jadi saya butuh untuk men-check apakah sale yang berubah sale yang nilainya berubah yang change disini adalah sale E8 caranya adalah menggunakan fungsi if jadi if target address equal to range E8 yaitu yang ini range E8 ya range E8 address then and if oke jadi kita hanya akan mengeksekusi kode jika sale yang berubah itu adalah sale di range E8 oke nah jadi jika sale di range E8 berubah maka kita akan mengeksekusi kode ini ya ya kita akan mengeksekusi kode remove logo dan add logo oke jadi caranya adalah logo modul kita akan remove dulu logonya kita remove remove logo kemudian kita eksekusi lagi logo modul logo modul yang modul ini ya logo modul dan kita salah logo modul dan kita add logo disini dan ingat bahwa subroutine add logo ini menerima satu argumen yaitu logo path nah logo path nya itu adalah kombinasi dari sale d10 dan sale d11 ya oke jadi kita buat aja disini jadi range d10 value dan kita kombinasikan dengan menggunakan operator penggabungan text n range d11 value kemudian yang terakhir adalah range e8 select atau activate ya oke jadi ini dia kodenya ya baik sekarang kita coba apakah ini berhasil atau tidak ini saya simpan dulu ya oke nah untuk add logo dan remove logo ini kita tidak perlu ya kita hapus aja oke nah saya coba ganti disini office anda perhatikan logo office langsung muncul window logo window langsung muncul disini ya kita coba store ya jadi logonya berubah sesuai dengan nilai yang kita pilih di sale d8 oke oke baik demikian ya untuk video kali ini mengenai cara untuk mengganti logo secara otomatis dengan menggunakan visual basic for application ya ini ya caranya yaitu dengan menggunakan kode visual basic for application ini caranya oke mudah-mudahan video ini bisa bisa berguna untuk anda dan bisa bermanfaat untuk anda jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini ya jika kalian merasa video ini bermanfaat dan buat kalian yang menginginkan file excel ini kalian bisa request by email ya dengan cara kasih komentar aja di video ini dan posting alamat email kalian ya nanti saya kirim file ini ke alamat email kalian ya buat kalian yang membutuhkan file excel ini baik demikian untuk video kali ini sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati